1 berbanding 30 terus kuncinya itu di sebelum kita kasih dormik itu kita ini ya kita lokain ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat pengumpitan nama nanggur salam angguran tabalong oke video kali ini part 2 ya koleksi anggur Om Nurdin nah itu beliau akan sharing tentang anggur New Baikonur nya ya oke teman-teman itu beliau Om Nurdin lagi cek pohon anggurnya oke om ini gimana ini anggur New Baikonur ya oh ya ini tumbuhnya kan nah ini nah hampir serempak ini di apakan ini om untuk anggurnya kemarin tuh pangkas habis pangkas tuh sekitar 4 hari kita kasih dormik untuk dosisnya 1 berbanding 30 terus kuncinya tuh di sebelum kita kasih dormik tuh kita ini ya kita lokai dulu sekitar 1 sampai 2 cm lah sehabis put jadi biar tujuannya tuh biar kesetok nutrisinya jadi biar bisa ininya pecah soalnya kan juga dia nudormek nantinya itu aja kuncinya disini terus sama dosisnya 1 banding 30 berapa kali aplikasi? 2 kali 4 hari pasca pangkas sama 6 hari pasca pangkas ya Alhamdulillah serempak lah serempak ya terlihat bagus oh ya ini terus nah supaya kadang kan kalau anggur ini pasti yang di ujung nih yang lebih vigor ya kan nah seperti ini supaya ini ntar menyusul serempak gimana? kalau saya sih treatmentnya setiap misalnya nih disini terlalu vigor disini belum vigor nah ini kita pangkas ujungnya biar apa tujuannya biar nutrisinya ini berhenti disini biar bisa yang kayak yang belum an vigor ini jadi vigor kalau nutrisinya pindah kesini pindah kesini ya nah ini ya dipuangin semua ya disini kan dipangkas pututnya dipotes ini dipotes juga yang bagusnya kan 30 cm lah atau 50 cm kan kalau ini sekitar 50-an lah untuk pangkas jadi biar kebagian lah nutrisinya soalnya kalau dibiarkan nutrisinya ini ya terus-terusan nggak ada habisnya ini kan bahasa gaulnya excel break ya kata om bahasa jawanya excel break bahasa banjarnya kalau lihat om apa om eki tanggerang grep jadi kita belajar dari youtube juga ini jadi kita coba aplikasikan memang ya termasukkan ibaratnya asalnya ga figure kan jadi figure karena sininya dipotes jadi larinya kesini kesini hipotes yang terlalu panjang kesini larinya terusnya lah ibaratnya kalau yang ada bunganya ini kata youtube sih setidaknya itu 15 daun ke atas tujuannya untuk pematangan buah soalnya kalau di bawah 15 buahnya itu bisa lambat masak biar jatuh kurang lebih dari tukang masaknya kurang kan makanannya kurang misalnya kayak itulah optimal ini optimal apalagi nih kalau dua dompol kayak ini kan setidaknya 30 cuman ya karena terbatasan 4 ya 15 aja lah jadi lagi-lagi oh iya nih daunnya ini ada yang agak gosong-gosong ini nah cokelat-cokelat kenapa ini kemarin itu oper dosis semprotan kami startop kayaknya lebih yang dosis soalnya kemarin ada sisa di tank itu penyemprotan gak tabuang masih ditambahin lagi masih ditambahin lagi pas ujung-ujungnya oper dosis tapi gak oper dosisnya di daun-daunnya aja lah di pucuknya gak ada yang oper dosis jadi tumbuhnya masih aman ya sebenarnya daunnya yang kelihatan jelek tanpa atap ya oh iya ini kalau untuk tunas air ini kalau bisa dibuangin aja oh jadi gak pakai tunas air ya enggak sebenarnya itu biar gak mengganggu pertumbuhan lah bersih ya kayaknya kan termasuk pendek tapi nah ini kan bisa gini airnya kan bersih biar gak mengganggu pertumbuhan lah ini pakai ini pakai apa ini GAT3 pakai air kelapa yang merendam air kelapa yang sekitar 5 detik lah terus itu coba-coba biar coba yang alami ntar hasilnya sama gak sama yang perbedaannya kayak apa kalau ini normal ada yang pakai kanun kelapa atau apa kita coba lihat nanti hasilnya kayak apa ini pumbuhan keberapa ini pumbuhan kedua kedua ini sekitar 17 jompol lah satu pohon ya satu pohon kemarin tuh 12 jompol 2 perdana 2 perdana tuh 12 jompol itu gak icip-icip dah gak tau rasanya oke itulah pengalaman pengangguran ya ini pakai tralis ya model tralis oke sekian teman-teman video kali ini ya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh